Hai halo semuanya welcome back again to my channel nah hari ini gua bersama si ini namanya belum officially Sunny sih tapi sementara gue bilang dulu namanya Sunny ini adalah video kedua gua bersama si Sunny gua bakal pergi ke salah satu bengkel yang cukup terkenal di kalangan Porsche namanya Porsche Works nah ngapain sih nanti gua itu bakal ngedrop si Sunny ini untuk service kaki-kakinya jadi itu memang nggak wajib cuman gua service aja karena gua bakal bikin touring ke Bandung oh ya by the way sama nanti di dalam mobil gua bakal kasih ke kalian review dari Porsche Borster ini kebandingan dengan si Blacky dengan BMW gitu stay tune terus Oke guys kita otw ya sekarang mungkin gua bakal terkirin suaranya dulu biar kita kedengaran ini gua bakal review dulu ini itu gua udah baru pakai mungkin sekitar dua mingguan lah dari gua beli overview mungkin gua bakal bandingin ya nih sama BMW CRI 4435i si Blacky kalau misalkan yang awal kalau kita beli mobil kita pasti ngelakuin general checkup dulu ya buat ngecek bahwa ini kakinya aman dan segala macem pas gua checkup ini mobil jadi statusnya itu tuh mobil ini ada ada tiga yang harus diganti pertama minyak remnya habis tapi itu tadi disuruh gantinya barengan sama ini aja barengan sama service oli terus muncul notifikasi oli polinya itu bulan empat jadi berarti sekitar 5 bulan lagi dari sekarang nah terus lain itu itu dengan masalah kedua yang masalah ketiga ini adalah kontrol kaki-kakinya bunyi jadi kaki-kakinya ini tuh bunyi karena ya wajar ya guys ini kan mobilnya udah tua 2012 ya jadi udah harus di service nah ini makanya gua lagi otw kesana mau di service nah overall gua pakai mobil ini dibandingkan seri 4 yang paling surpisingnya ya guys ya ini gua juga agak sedikit kaget kenapa karena kalau misalkan buat nyetir performa kita bilang performa nih ya memang mobil ini tuh kliknya senger banget sih mobil sport gitu kan warna kuning belt aja kuning bisa buka atap tapi kalau misalkan dari driving experience untuk kita nyetir mobil ini jadi kecepatan, asperasi, perpindahan, dan lain-lain itu tuh jauh lebih bagus seri 4 guys jujur aja jauh banget terus gua ngerasa tuh kalau nyetir mobil ini feelingnya itu tuh gini guys kayak kayak bagi nyetir mobil kayak nyetir mobil tua gitu jadi kayak worry malah kita kalau buat kebut-kebutan karena kan memang ya dia udah membuat kebut-kebutan nah jadi menurut gua tuh kalau misalkan dari experience buat nyetir itu lebih enak kalau gua nyetir si seri 4 terus selain itu juga kan guys kita bicara masih teknik part 1 ini gua bakal bahas tentang experience sentirnya ya kalau detail jelas kebut-kebut kalah bandingan juga I think seri 4 gua lebih enak karena seri 4 gua itu masih bandnya standar ring 18 dan profil bandnya tebel jadi pas lagi ada tiga di tancakan kayak guduk-guduk gitu polisi tidur itu masih nyaman gitu kalau misalkan yang ini karena dia ringnya 20 meskipun bawaannya 20 ga gua ganti perelawannya ya itu kalau kena tancakan nih guys sekarang ini kita nyanyakan ya itu apa ya tapi ga membal gitu berarti kalau pantang itu ga membal kalau kita tepuk ga pantul gitu itu kayak gitu itu pilingnya kayak ya udah gitu aja nah tajakannya tuh gimana gitu terus kalau misalkan untuk tarikat tarikat mobilnya seri 4 gua jauh lebih kenceng seri 4 gua jadi kita pas lagi mau ngebut kalau pakai seri 4 kita tuh pede kenapa kita sepede karena begitu-begitu gas dia kenceng langsung ngeeeeng gitu kan nah tapi kalau misalkan ini agak pelan nah selain udah agak pelan dia tuh kalau misalkan jalan dari kanan mau ke kiri ya selang selingi gitu pindahannya sih memang cepat cuman kita harus perhatiin karena mobil ini ringan 20 dan bandnya tipis kita harus perhatiin juga jalannya gimana maksudnya jalannya itu aman gak jangan asal hajar aja karena ini bandnya tipis bisa pecah guys di jalan nah kalau misalkan seri 4 itu sama-sama-sama aja gitu loh ring 18 e-ring 18 dan bandnya 45 atau 40 ya nah itu mau kiri kanan kiri kanan yaudah santai aja gitu karena tebal bandnya saya katakan ya memang luksnya memang dikerah ini sih guys itu kalau dari segi performance saya mau ngebut kekutan kalau untuk top speed jujur aja gua belum coba banyak kalau mungkin itu gua kemarin tuh baru mencoba yang 160 deh speednya kalau misalkan yang seri 4 itu gua pernah bawa sampe 200 sebenernya pasti bisa lebih sih 200 sekarang gua dulu pernah punya seri 3, seri 3 tuh speednya bisa 200 juga jadi gak mungkin seri 4 sama seri 3 sama kalau mobil ini gua belum coba speednya 200, kalau dari performance oh iya terus dari performance gua udah mau tambahin Viet juga guys Viet ini kalau misalkan dia kan ada, dia ada 3 BMW ya guys ya menu pertamanya yang jasa nih kayak gua lagi setir ini tuh Sport dan Sport Plus nah dari Sport dan Sport Plus ini kalau lu pencet menu Sport dia akan suaranya berubah jadi lebih kenceng gitu kayak bentin contohnya ya ini mode-nya kan biasa nih gua nyangakin kan potnya nyangakin dulu kan potnya udah nyala terus gua pake mode Sport ini coba gua tarik ya guys ya ini cuma speednya 50 dolar tapi suaranya begitu nah yang ngebedain adalah kalau di seri DC nya ada 3 menu biasa Sport dan Sport Plus kalau seri 4 itu ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus nah kalau mobil ini gua ngerasanya ya guys ya meskipun kombo dia Sport conforman mobilnya ga berubah jauh cuma suaranya doang beda tarikannya masih lamba banget terus gas juga masih ada power speed dimangannya dikeras kalau seri 4 itu begitu lu pencet Sport dia langsung kayak wah gila speed jadi dikeras bandingannya jadi lebih kenceng lu gas sedikit aja kita gas sedikit aja udah kayak menitir gitu mobil aja kenceng kalau ini ya kayak bayang ketelepon dan kalau misalnya ini pakai Sport Plus dia efeknya jadi ini disini ada tombol kayak tryptonic gitu dan tryptonic nya jadi man tryptonic nya jadi bisa buat kayak ganti-ganti secara manual dan suaranya jadi lebih kenceng tapi Sport Plus itu ga kepake kalau di tol karena berhenti-berhenti terus cocoknya buat di circuit kalau di seri 4 lu support nya cukup ga punya Sport Plus karena Sport Plus itu traction-nya off jadi kalau ini gua bahas dari segi performa mau jadi kalah jauh ya guys mau teribat tapi surprise me ya ini nilai plus nya nilai plus nya adalah yang gua kaget adalah seri 4 itu lu pakai nyaman karena kan dia memang support sedan car kayak si cube ini bisa dibilang ini kayak super car kan ini Porsche tapi masih nyaman guys jadi kayak gua kalau menyesuaian obli dia itu cepet banget si sedan ini si apa namanya si Porsche ini gua pakai dua hari kedua kayak udah biasa kayak yang ditirin mobil sedan biasa cuman kalau misalnya mau ditirin seri 4 penyesuaiannya lama banget meskipun dari seri 3 memakai yang udah sama nah surprisingly guys ini meskipun dia ringan dari 20 ya band nya kan tipis tipis tipisnya 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 surprisingly mobil ini masih tinggi guys jadi gap ujung moncoknya dia ke ujung moncoknya dia ke lantai itu masih tinggi masih lebih tinggi dari seri 4 tinggi gitu loh ibaratnya nah sedangkan kalau seri 4 itu lebih cepet apalagi seri 4 gue pasang front lips karena ada lips karbonnya di depan dikelatan lebih cepet kan itu tuh front lipnya sering kepentok guys kalau misalkan ini ini gak ada front lipnya jadi aman-aman aja gue pakai sih yaudah santai aja depannya tinggi kok kalau ada tanjakan lurus juga bisa wow ada 4 series 911 tadi oke gue bakal review lagi nanti pas ditol deh oke guys ini gue udah tuker kamera sekarang kita lagi looks off di depannya guys ya sorry banget nih kalau jelek kameranya tapi karena gue setting sendiri dan agak repot ya ini kita lagi ditol lagi jalannya lumayan kosong juga ini gue mau kasih lihat ke kalian ini kondisi cabinnya ya entah kalian bisa denger atau enggak tapi gue sendiri ngomong pun berdengung gue matiin dulu kenal potnya ini kalau kondisi kenal pot mati ya jadi meskipun dia mati suaranya juga tetep berdengung gitu loh kayak ya berisik lah suaranya ini kalau nyala ya guys ya super super gak enak sih oke sekarang bisa ngerasain kan kalau misalkan ini dengung gitu kayak hmmmm gitu kan ya gak tau sih kenapa begitu mungkin karena dia atapnya itu kali ya soft top jadi masih kedengaran suaranya ini kan by the way udah on ya terus yang tadi gue mau kasih tau ke kalian bahwa ini mobil kalau misalkan gue coba mau pakai support nah gue pencet mode tombol support dia langsung naikkan suaranya kayak tadi ini support deh ini off sekarang mau langsung kan dia hmmmm gitu terus gue nyalakin suspensinya biar enak sekarang gue bakal tes dulu kalian denger silahkan 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 hmmmm feelingnya kayak gimana ya pas ngingut ya suaranya sih kenceng banget lebih kenceng dari seri 4 cuman tadi kayak di gas gitu aja cuman 130 speednya jadi gak kenceng-kenceng banget gitu loh kita ngerasa feelingnya udah gampang gampang gitu gampang gitu kalau misalkan seri 4 tuh kita gak sedikit aja 130 tuh gak berasa apa-apa kayak gitu lah kurang lebih mungkin di sini 130 di seri 4 udah 160an gitu lah kayak kayak 160 170 gitu mungkin yang gue rasa ya tapi effort untuk nyampe ke speed 170 gitu di seri 4 tuh gampang kalau ini tuh susah guys lambat maksudnya itu timing waktu dan minus lagi kalau misalkan keren gini-gini terus dengung-denggung terus gak enak sih suaranya kayak ya gitu lah oke ini front face view ya sekarang gue kebetulan tes ya guys ya 120 140 140 gak bisa guys akselerasinya gak akan anggap jadi cowok dapet 140 padahal tracknya ini panjang loh bro maksudnya kalau misalkan gue tarik lagi gak bahaya sekali lagi ya bisa lihat kalau gak bawa kalian bisa liat jalannya kosong nih ya tapi jalan kosong gue gak berarti terlalu kenceng karena lambat mobilnya perpindahannya juga lambat gitu loh mempindah jalur gitu, gak agak seat dia jadi ya... harus be careful juga ini effort sekali ya, cuma sampai speed 100 oke guys ini kita udah sampai di Porsche Works ini Porsche nya sampai di luar-luar nih mau ketemu si mas Rival oke guys, ini kita udah sampai nih di pasukan banyak uang Porsche ini ada kembaran kita nih putih atapnya merah ada siapa lagi oi, ada lagi wow, banyak sekali ada gigi di Turbo ada gigi merah yang ini kemarin yang gue mau beli tapi gak jadi oke guys, sekian dulu itu vlog dari gue tadi kalian udah lihat dari gue berangkat sampai nyampe terus di sana gue juga kasih lihat kalian mobil yang keren-keren banget sekarang gue lagi balik naik mokar karena gue harus kerja seperti biasa ya, kayak kemarin video pertama jadi kendalanya itu kemarin mobil yang gue itu kalau misalkan ditanjakan dia tuh bunyi-bunyi gitu loh kayak berunduk-bunduk jadi ya gue service aja itu kontrol normalnya sekitar 5 juta ini kalau misalkan kita beli Porsche kalau misalkan mobilnya gak banyak masalah harusnya sih, ya gak mahal-mahal banget ya service kayak kemarin tadi aja tuh 5 juta lumayan mahal cuman gak mahal-mahal banget alright guys, see you on the next vlog mungkin ini pas gue ngambil mungkin gue bakal jadikan satu video lagi nanti pas gue ngambil mobilnya ya Hai guys, hari ini hari keberikutnya dari hari yang gue pengen ngambil mobil Porsche-nya gue jadi kalian juga udah liat kemarin kan review pas gue nyantir mobilnya itu terus gue udah pulang dari co-car sekarang gue mau datang lagi kesana buat ngambil itu mobil harusnya sih udah beres sih cuman 2 hari kerja sih jadi gue baru ambil lagi di kemudian harinya biayanya mungkin sekitar 5 juta gitu deh biar untuk service 4 kaki-kakinya nanti gue bakal eh, gue bakal review juga gimana setelah di service hasilannya oke guys, kita coba test drive dan sisanya gue rasanya setelah di service kontraan tadi gue udah coba test jalan dikit maksudnya udah kena kayak kondisi tidur yang banyak gitu 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 rasanya jauh lebih enak sih sekarang dia kena pantulan juga jadi lebih bumpingnya lebih manusiawi ini soalnya tuh kayak kayak kena kayak 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 ada pantulan semua sekali ini sekarang jadi udah ada lumayan pantul ini juga rasanya udah kayak mobil pada umumnya sih jadi ini mobilnya masih ada minusnya 2 lagi pertama pertama kan yang kaki-pakinya ini udah servis terus 5 juta beres itu kan masalah kedua aja tapi di frame itu memang di ganti aja sama wakil April 2022 terus sekarang ini bukan masalah pertama tapi resmi yang kaki-kaki ini rasanya gak jauh lebih enak sih jadi rasanya kayak kalau kena kumpulan banyak gitu dia dia gak merasa kayak oleng lagi kalau tadinya tuh oleng rasanya kayak mobil ini tuh ini nya tuh kayak kita nyetir mobil 2 habis gitu nyetir mobil 2 dia tuh bannya itu bannya itu kayak nabrak bodinya nah terus rasanya kayak bodinya gak kokoh kayak kita pegang bodinya ini gak kokoh padahal dia kokoh nah sekarang dengan habisnya servis normal amplitude kita udah sekarang udah kokoh sih udah jauh lebih enak sekarang karena jalanan tol yang lumayan macet gua gak bisa X-Drive nanti mungkin kalau misalkan ada jalanan kosong kosong sedikit gua bakal kasih gua bakal tes speednya oke guys kita otw pulang mungkin gua mantiin ke arah support ini dulu biar gak berisik saya rasanya digundukan kita jadi ya kayak mobil biasa lah ya per ayu nanti jadi bermain tadinya tuh gua ngerasa kayak mobil tua klasik yang bodinya aja ringkih gimana mau buat keput-keputan nah tapi jujur aja sih guys mobil ini dibantukan seri 4 seperti yang gua bilang sebelumnya setelah di service kontrol armanya pun tetep ini mobil di bawah 100 speed 100 aja pun kita udah worry ya maksudnya udah butuh effort gitu udah bahaya gak berbahaya sih gak lama gitu untuk waktu ditemunya jadi gua pasti merasa untuk mobil ini lebih cocok buat dibawa santai-santai aja sih di jalan gak cocok untuk buat halus keputan karena dia juga gak perlu oke lah buat speed dan bikin tangan ini ditonjakan lagi gitu gitu membal sih membal cuman gak sebagus seri 4 itu membal ya namanya juga velgry 20 yang gede guys bisa dibandingin lah yang bawah dulu gua bagian 18 bedanya tuh 2 inci itu kayak gede gede gimana sih eh membal sih cuman gak sebagus seri 4 overall gua sih tetep ya namanya juga anak muda ya overall sih gua tetep merasa mobil ini lebih lebih keren ya dari jauh daripada seri 4 dan gua lebih pilih mobil ini sih daripada seri 4 karena juga seri 4 tuh minusnya tuh kalau dari net penampilannya mirip seri 3 gua sendiri gua sendiri itu suka warna tuning guys tuning itu rantanya apa ya sporty banget gitu apalagi ini gua belum kasih kalian fitur antalannya yaitu oke sekian dari vlognya gua jadi tadi udah naik si Sunny sebenernya namanya masih belum bingung sih mau Sunny atau siapa nah intinya gitu deh ya sekian aja dulu itu 5 juta gua service untuk perbaikan dari kaki-kakinya jadi jauh lebih enak ini belum ikut perdana run sih mobil ini baru masih dibetul-betulin belum pernah ikut acara morning run mungkin nextnya gua bakal bikin acara runnya deh maksudnya acara buat jalan-jalan run bersama si Sunny see you on the next vlog thank you yang udah nonton jangan lupa untuk comment, like dan subscribe oh iya by the way modifian pertama yang gua buat itu adalah ini wow sticker of muscle force terus